Hai teman-temanku dan sahabat Dapur Hawila Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Dapur Hawila Berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia tetap percaya Dan walaupun kita tidak saling melihat dan tidak saling mengenal Namun tetap percaya bahwa resep Dapur Hawila adalah resep yang paling terbaik buat kita semua Dengan bahan dan bumbu yang sederhana tapi rasanya tidak sederhana Rasanya sangat luar biasa Oh ya teman-teman kali ini aku mau masak daging sapi lada hitam Ini bumbunya sangat sederhana Nah kalau teman-teman penasaran bagaimana cara membuatnya Sebelum kita mulai jangan lupa ya teman-teman Bagi teman-teman yang pertama kali untuk menonton video ini Like, share, komen dan subscribe juga ya teman-teman Bagi teman-teman yang sudah subscribe Lada Hitam Teman-teman boleh gunakan juga merica ya kalau tidak ada Kemudian Satu sendok saus tiram Setengah sendok kecap asin Setengah sendok minyak wijen atau minyak makan Lalu ini kita aduk Kita campur semua Kemudian setelah tercampur semua Marinasinya ini kita simpan dulu Sekitar satu jam Boleh ya juga masukkan ke dalam kulkas Kemudian disini kita siapkan bumbunya Satu buah bawang bombay Tiga siung bawang putih Empat buah cabai hijau Empat buah cabai merah Kemudian bawang putih Ini kita tintang halus seperti ini Kita lakukan sampai selesai ya Kemudian setelah selesai Kita pindahkan Kemudian bawang bombay Kita potong-potong Kita lakukan sampai selesai ya Ini kita tintarkan Kemudian cabainya ini Kita potong Ini kita belah dulu cabainya Bisa juga ya teman-teman Batunya dibuang Seperti ini Kemudian ini kita potong-potong Seperti ini Kita lakukan sampai selesai ya Ini dia teman-teman Sudah selesai semua kita potong-potong Kemudian ini dagingnya yang sudah Satu jam ya Jadi ini siap kita masak Kemudian disini kita siapkan minyak Sekitar 5 sendok makan Untuk menumis Kemudian setelah minyak panas Kita masukkan bawang putih Yang kecincang halus Ini kita tumis Sampai harum Sampai sampai selesai ya teman-teman Kita sampai selesai ya teman-teman Kemudian selesai seperti ini Dan halum Kita masukkan Daging sapi Yang sudah dimarinasi tadi kemudian ini kita masak serentak sampai dia berubah menjalankan coklat sampai kita aduk-aduk kemudian ketika sudah berubah seperti ini warna coklat kita masukkan 200 ml air air bersih 1 sendok makan lada hitam 1 sendok makan saus tiram karena disini saya punya saus tiram sudah habis 1 sendok makan kaldu bubuk rasa sapi 1 sendok makan gula pasir setengah sendok garam kecap manis 3 sampai 4 sendok kemudian ini kita masak sampai airnya sedikit berkurang setelah seperti ini airnya sudah agak sedikit kita masukkan sayurannya bawang bombay dan cabai-cabainya kemudian ini kita aduk kita masak kembali kemudian supaya mengental saya masukkan 1 sendok kepungma jena kemudian saya larutkan ke dalam air kemudian ini kita aduk-aduk kemudian setelah mengental seperti ini ini sudah siap kita sadikan ya teman-teman sudah mati kemudian kita matikan apinya kalau teman-teman ingin berkuas boleh ya tadi sebelum kering sudah diangkat ini siap kita sadikan ini dia teman-teman daging sapi lada hitam kita sudah matang dan siap kita makan selamat mencoba ya teman-teman di rumah terima kasih sudah mengikuti video saya dan kalau kamu suka dengan video ini support terus ya teman-teman dengan cara share ke media sosial kamu terima kasih dan sampai bertemu kembali di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati